musik 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 anwar BAB ya kok bisa disebut BAB kenapa sih lo? inget masa lalu dia nama program dulu dimana? ada deh eh lo juga dulu katanya chef pertamanya terus guru tari dulu apa chef dulu? guru tari dulu terus jadi kan aku hobinya nari kan ikut-ikut sanggar yang di memang dia nyiapin tari tradisional Indonesia terus kan ga mungkin dong kalo misalnya kita punya kemampuan tapi ga diajarin ke orang terus ngajar-ngajar ke SD, SMP, SMA ya gitu guru tari, chef dan sekarang sudah ke presenter komedian juga komedian juga nanti kita bakal obrolin lagi tapi sebenernya kalo ngomongin ganti profesi ga cuma artis Indonesia artis luar negeri pun iya ternyata udah banyak pemirsa seperti mereka-mereka yang ini berbicara tentang karir tidak semua orang dapat mencapai kesuksesannya pada kali pertamanya banyak orang yang harus berganti beberapa pekerjaan sampai akhirnya ia menjadi sukses pada pekerjaan yang dipilihnya berikut adalah pekerjaan yang dijalani beberapa bintang Hollywood sebelum mereka terkenal versi ada-ada aja siapa yang tak kenal dengan nama musisi besar sekelas Madonna siapa sangka bahwa Madonna ternyata pernah bekerja sebagai pembuat donut Madonna dipecat karena telah membuat marah pelanggannya dengan menyiram isian jelly jika saja Madonna tidak dipecat mungkin kita tidak akan pernah mendengar suaranya yang merdu artis Hollywood berikutnya adalah sang juara rapper Eminem tahukah anda jika sebelum terkenal sebagai rapper Eminem bekerja di sebuah restoran sebagai juru masak makanan ringan dan juga menjadi tukang cuci piring selanjutnya adalah aktor penuh karisma Johnny Depp pemeran Kapten Jack Sparrow di film Pirates of Caribbean ini juga pernah menjalani berbagai pekerjaan sebelum akhirnya ia menjadi aktor seperti sekarang ini Johnny sempat menjadi pemain gitar di sebuah band lokal dan juga pernah menjadi seorang sales pena demikianlah pekerjaan beberapa artis Hollywood sebelum terkenal versi ada-ada aja yes